Seorang pria warga Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasir Kamis, Kabupaten Tangerang, ditemukan meninggal dunia di Waduk Jatiluhur, pria tersebut ditemukan di kolam jaring Apung Koh Ahin di perairan Waduk Jatiluhur Zona V, Desa Panjindangan, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Rabu, 22 Maret 2023. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kasat Polairut Polres Purwakarta, AKP Jajang Sukandar, mengatakan, pria tersebut adalah Leong Cikian, 52. Dia bekerja sebagai penjaga kolam Koh Ahin di Waduk Jatiluhur, Jajang mengatakan, sebelum ditemukan tewas dalam kondisi telentang di kolam Apung, korban sempat bercerita kepada penjaga warung bernama Mursit, 27, tentang sakit yang dialaminya. Mursit ini penjaga warung langganan korban. Korban sempat mengeluhkan sakit pada perut bagian kiri kepada penjaga warung, ujar Jajang kepada wartawan di Waduk Jatiluhur, Rabu. Dia mengatakan, Mursit mencurigai korban karena tidak mampir ke warung miliknya. Setelah diperiksa oleh Mursit, ternyata Leong Cikian ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah diperiksa, ternyata korban tewas. Hingga kini kami belum menyimpulkan korban tewas apakah ada kekerasan atau tidak, kata Jajang. Dia mengatakan, korban saat ini telah dievakuasi ke RSUD Bayu Asih untuk diperiksa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!